Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Dan selalu tetap semangat Anak-anak sebelum kita belajar, mulai belajar Kita becah bismillah dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmala tadi Kita bisa belajar dengan lancar Kali ini kita akan belajar tentang tema 1 Indahnya kebersamaan Subtema 2 Muatan ilmu pengetahuan sosial Tentang keberagaman agama di Indonesia Serta perayaan hari besar agama di Indonesia Nah, anak-anak Kali ini kita akan mempelajari salah satu dari keragaman tersebut Yaitu keragaman agama yang ada di Indonesia Anak-anak Dikatakan agama itu beragam Tentu ada lebih dari satu agama yang diakui secara resmi di Indonesia Taukah kalian ada berapa agama resmi di Indonesia? Iya Ada 6 agama yang resmi diakui di Indonesia Yaitu Agama Islam Agama Katolik Agama Kristen Agama Buddha Agama Hindu Dan agama Konghuju Anak-anak Tentunya dari ke-6 agama ini Masing-masing mempunyai kitab suci Tempat ibedah Dan perayaan hari besar agama Antara agama yang satu dengan yang lainnya Baiklah Mari kita pelajari Satu persatu dari masing-masing agama tersebut Baiklah yang pertama yaitu agama Islam Agama Islam mempunyai tempat ibedah Yaitu masjid Kitab suci agama Islam Yaitu Al-Quran Hari rayanya yaitu Idul Fitri Idul Fitri atau yang disebut dengan lebaran Biasanya umat Islam sebelum lebaran itu melakukan puasa Roma Romaddon Yaitu puasa selama 30 hari Yang kedua hari raya Idul Adha Yang disebut hari raya kurban Yang jatuh pada tanggal 10 Dhul Hijah Yang ketiga yaitu peringatan maulid nabi Muhammad SAW Yang kedua yaitu agama Katolik Tempat ibedahnya gereja Nama kitab suci nya yaitu Alkitab Hari raya agama Katolik yaitu hari raya Natal Hari Jumat Agung Kenaikan Isya Almasih Yang ketiga yaitu agama Buddha Tempat ibedah agama Buddha yaitu Wihara Kitab suci nya Dripitaka Hari besar agama Buddha yaitu hari raya Waisa Hari raya Waisa ini untuk memperingati lahirnya Siddhartha Gautama Yang hari besar lainnya yaitu hari raya Katina dan hari raya Asada Yang keempat adalah agama Hindu Agama Hindu itu mempunyai tempat ibedah namanya Pura Kitab suci nya yaitu Widya Hari raya agama Hindu disebut hari raya Nyepi Pagarosi dan Saraswati Yang kelima adalah agama Kristen Agama Kristen mempunyai tempat ibedah yaitu gereja Tempat ibedah kerja Kitab suci nya yaitu Alkitab Hari besarnya yaitu hari raya Natal Kenaikan Isya Almasih dan hari Pascah Anak-anak pada dasarnya agama Kristen dan agama Katolik itu mempunyai tempat ibedah Kitab suci dan hari raya yang sama Yang terakhir Agama Kung Hucu Agama Kung Hucu mempunyai tempat ibedah yang disebut Kelenteng Kitab suci nya yaitu Sisu Wucing Hari rayanya hari besar agama Hindu Kung Hucu Yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh Itulah tadi urayan tentang ke enam agama yang secara resmi diakui di negara ini Anak-anak perbedaan itu indah Perbedaan itu adalah anugerah dari Allah SWT Yang harus kita syukur Begitu pula perbedaan dalam memilih agama bukanlah merupakan penghalang bagi kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Dengan sikap toleransi Maka pekerja sama dengan agama yang berbeda itu merupakan modal dasar dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia Anak-anak Sekarang kita berikan beberapa contoh sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar pemeluk agama lainnya Memberikan izin ketika teman akan melakukan ibedah Tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibedah Saling mau menghormati antar teman yang berbeda agama Kita mau bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan agama Kita mau membantu teman yang mengalami musibah walaupun berbeda agama Anak-anak Berikut manfaat menjalin persatuan dan kesatuan antar umat beragama 1. Kita bisa menumbuhkan rasa persaudaraan 2. Bersatu membuat keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat 3. Bersatu dalam bekerja membuat pekerjaan menjadi cepat selesai dan pekerjaan lebih ringan 4. Tercitanya lingkungan yang harmonis 5. Terbina kehidupan yang rukun Baiklah anak-anak Itulah pembelajaran pada pagi kali ini Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat Terima kasih